Nah ini kawan-kawan ayam hutan hijau tangkapan yang sudah mulai tidak stres lagi ya Sudah mau kokok ya kemudian juga sudah mau di tempat keramaian Nah ini biasanya kalau untuk ayam hutan tangkapan kita kerodongi dulu tuh kawan-kawan pakai kain itu ya Nah itu kokoknya dia sudah tidak stres lagi ya Untuk ayam hutan tangkapan itu ya kawan-kawan itu lebih baik ketika kawan-kawan beli itu disendirikan dan dikerodong pakai kain ditutup itu Jadi biar tidak takut dengan keramaian Kemudian kalau dikerodong jangan lupa ya karena sering dimandikan ya Karena itu untuk membuat jina ayam hutan itu salah satunya dengan sering dimandikan Ketika sudah sering dimandikan jemur mandikan jemur gitu nanti taruh di tempat keramaian Dan gini kawan-kawan kalau untuk Untuk pemberian makanan itu diusahakan ketika dia lapar ya Jadi ketika dia lapar baru kita kasih makan di tangan Nanti dia akan mendekat dan mau makan di tangan Nah untuk ayam hutan hijau tangkapan yang bisa dijinakkan dan diumbar itu rata-rata yang masih muda Nah ini salah satunya ini dulu tangkapan di usia 3 bulan kawan-kawan Ini ayam hutan hijau tangkapan tapi tangkapan muda Dulu dapatnya pas ketika usia 3 bulan ya Dan Alhamdulillah dengan beberapa latihan akhirnya dia mau diumbar dan jinak seperti ini Tapi belum terlalu jinak sebenarnya Kita coba mau ayam ini langsung kita kasih pakan lewat tangan Nah ini mau Nah kemudian nanti biar kita latih untuk masuk kandang Nah ini kita dulu nangkepnya ya Dapat maksudnya kita dapat beli ketika usia 3 bulan Dan Alhamdulillah sudah mulai jinak ya Ini sayapnya utuh ya Jadi memang di sejak kecil kita latih Nah Alhamdulillah ini sudah mau makan di tangan juga Jadi untuk ayam hutan hijau tangkapan Kalau ingin diumbar Alangkah lebih baiknya Kawan-kawan beli yang tangkapan muda ya kawan-kawan Jadi nanti sering dilatih, sering dihandle, dimandikan Dan dikasih pakan lewat tangan ya Kalau tangkapan biasanya untuk pertama kali makannya mungkin masih ulat dan jangkrik Itu kita berikan Nanti lama-kelamaan kita latih makan dengan pur agar dia mau makan pur ya Kalau sudah terbiasa makan pur insya Allah nanti lama-kelamaan Kalau kita handle dengan baik dan benar Ayam hutan tangkapan kita akan semakin jinak seperti ini Nah itu saja kawan-kawan tips singkat dari kita Terima kasih